Kawasan Timur Tengah kembali memanah setelah Angkatan Laut Iran menyita sebuah kapal tanker pengangkut minyak milik Amerika Serikat. Angkatan Laut Iran melakukan penyitaan saat kapal tanker milik Amerika Serikat itu berlayar di lepas pantai Oman dekat Selat Hormuz. Diberitakan dari Reuters, kapal tanker bernama St. Nicholas berbendera Marshall Island itu memuat 145 ribu ton minyak mentah. Kapal tanker bermuatan minyak mentah itu berlayar dari Basra, Irak menuju Aliaga di Turki lewat terusan Suez. Ketika melintas di lepas pantai Oman, militer Iran langsung menyergap kapal kargo minyak Amerika Serikat tersebut. Kapal ini diawaki 19 orang, terdiri atas 18 warga negara Filipina dan 1 warga negara Yunani. Kantor berita resmi IRNA melaporkan, Angkatan Laut Republik Islam Iran menyita sebuah kapal tanker minyak Amerika di perairan Teluk Oman sesuai dengan perintah pengadilan. Laporan itu menyebut bahwa para penyusu bersenjata mengenakan seragam serba hitam ala militer dan penutup wajah juga berwarna hitam. Iran beralasan penyitaan tersebut merupakan bentuk pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Suez Rajan dan pencurian minyak Iran oleh Amerika Serikat. Namun banyak pihak berasumsi bahwa serangan itu adalah pukulan balik Iran kepada Amerika Serikat yang telah membombardir kapal huti di Laut Merah. Merespons kabar penyitaan tersebut, Amerika Serikat dengan tegas mengutuk tindakan Iran karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum. Washington juga mengancam akan mengambil langkah responsif apabila Iran tidak segera melepaskan kapal dan awaknya. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Fedan Patel, kepada wartawan bahwa pemerintah Iran harus segera membebaskan kapal dan awaknya. Fedan Patel mengatakan penyitaan kapal komersial yang melanggar hukum ini hanyalah perilaku terbaru Iran atau yang dilakukan Iran dengan tujuan mengganggu perdagangan internasional. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.